Banyak teman-teman, terutama millennial ya, itu tuh generasi, kita nyebutnya generasi instant Jadi dengan harus melalui proses itu kadang males gitu Padahal di dunia ini gak ada orang yang tiba-tiba menjadi somebody Itu harus melalui tahap-tahapan Jadi kalau pesan saya memang, before you become a great entrepreneur, you have to become an employee dulu Tujuannya apa? Supaya mengetahui apa sih nanti masalah-masalah kalau menjadi employee gitu Jadi kita sebagai pimpinan nanti punya sensitivitas gitu kan Tentang kebutuhan employee, tentang challenges yang akan mereka hadapi gitu Sehingga kita akan menjadi a great leader